Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai susu yang simpel enak creamy dan bikin ketagihan para konsumen tonton terus sampai selesai bahan-bahan yang perlu dipersiapkan teman-teman yang pertama Nutri Gel disini saya menggunakan Nutri Gel rasa melon ukuran 10 gram kemudian Sagu Mutiara kurang lebih 70 gram selanjutnya sirup rasa melon mereknya bebas bisa Marjan Kartika dan lain-lain selanjutnya susu full cream secukupnya mereknya bebas ya teman-teman kemudian air putih 1200 ml kemudian es batu secukupnya dan yang terakhir cup ukuran 14 oz langkah pertama teman-teman membuat dan merebus Nutri Gel disini yang pertama saya akan menggunakan Nutri Gel melon ini yang sasetan yang paling kecil ya saya tambahkan air kurang lebih 400 ml kemudian 1-2 sendok makan gula pasir 2 tetes pewarna ini bisa opsional bisa pakai bisa tidak kemudian diaduk-aduk sampai tercampur semuanya baru direbus sampai betul-betul mendidih dan selama merebus teman-teman tetap diaduk-aduk ya supaya bagian bawah tidak menggumpal dan ini sudah mendidih ini kompornya akan saya matikan lanjutnya teman-teman ini Nutri Gelnya sudah saya dinginkan dan sudah mengeras ngeset kuat dan saya bela jadi dua kemudian saya serut seperti ini ya bisa menggunakan alat seperti ini teman-teman atau juga dipotong tipis-tipis memanjang tapi kalau menurut saya kalau ingin cepat diserut seperti ini tapi kalau ingin lebih terasa Nutri Gelnya bisa dipotong-potong tipis-tipis memanjang seperti ini ya langkah kedua teman-teman merebus sagu mutiara pertama-tama siapkan panci lalu tuangkan air kurang lebih 800 ml kemudian tunggu air itu sampai mendidih baru masukkan sagu mutiara nya sebanyak 50 gram lalu tutup pancinya rebus selama lima menit setelah lima menit matikan kompor dan dicek sagu mutiara kemudian tutup lagi selama 30 menit kemudian setelah 30 menit teman-teman buka sebentar di aduk-aduk lalu direbus lagi selama 7 menit hitungan 7 menit ini teman-teman dimulai dari mendidihnya air dari sagu mutiara kemudian ditutup lagi sampai 7 menit setelah 7 menit hasilnya seperti ini ya teman-teman kemudian matikan kompornya dan tunggu sampai betul-betul dingin selanjutnya teman-teman ini adalah bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk membuat es jeli susu kekinian sangat simpel ya langkah terakhir memasukkan semua bahan-bahan ke dalam cup disini saya menggunakan cup ukuran 14 oz dan bagi teman-teman yang baru melihat video ini jika berkenan jangan lupa like comment share dan subscribe serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbarunya terima kasih oke teman-teman yang pertama tadi saya masukkan es batu sampai setengah cup kemudian yang kedua saya masukkan sirup rasa melon disini saya menggunakan merk marjan teman-teman juga bisa menggunakan merk yang lain kemudian yang ketiga ini saya masukkan jeli dari nutricel rasa melon juga bisa diserut seperti ini atau dipotong kotak-kotak ya teman-teman kemudian saya masukkan sagu mutiaranya satu centong dan yang terakhir nanti akan saya tuangkan susu full cream kurang lebih 100 ml dan bagi teman-teman yang baru memulai usaha jualan minuman saya doakan semoga jualannya tambah laris manis lancar dan baroka ada pun resep lengkap dan HPP atau biaya dari keseluruhan minuman ini akan saya tulis di deskripsi ya semoga bermanfaat selamat mencoba oke teman-teman ide jualan minuman kekinian es jeli susu yang simpel segar dan bikin ketagihan konsumen sudah jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa dukung terus channel ini amsalman354 dengan cara like comment share dan subscribe serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbarunya oke teman-teman sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih